Halo, apa kabar? Oke, jadi saya sudah semingguan menggunakan Infinix Zero 30 ini dan mungkin buat kalian yang saat ini pengen beli Infinix Zero 30 ini ini beberapa hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian beli Infinix Zero 30. Yuk, kita mulai. Oke, jadi yang bakal saya bahas di video kali ini adalah Infinix Zero 30 yang versi 4G karena kemarin pas akhir bulan Oktober, Infinix itu mengeluarkan 2 seri Infinix Zero 30 yakni ada yang versi 4G dan ada yang versi 5G. Sementara untuk yang versi 4G ini dijual secara resmi itu harganya di Rp 3,299. Tapi seperti biasa, kalian bisa banget langsung aja cek di marketplace biasanya harganya sedikit lebih murah. Itu linknya udah saya taruh di kolom deskripsi di mana Infinix Zero 30 ini yang saya temukan termurah ada di harga Rp 3 juta pas. Nah, dengan harga Rp 3 juta pas ini, apa aja yang perlu kalian pertimbangkan sebelum membeli HP ini? Well, sebenarnya HP ini punya banyak banget kelebihan untuk sebuah HP dengan harga Rp 3 juta. Tapi di awal video ini saya mau share beberapa kekurangan yang ada di Infinix Zero 30 ini yang saya alami selama penggunaan sekitar 1 mingguan. Pertama, sensor cahaya atau auto brightness yang ada di layar HP ini tuh berasa banget nggak jelasnya. Jadi, saya pakai HP ini tuh di kondisi cahaya yang statis, misalnya di dalam kamar gitu ya. Nah, tapi layarnya ini suka naik turun sendiri brightnessnya. Jadi, suka bikin tiba-tiba silau aja ke mata yang ujungnya tuh berasa kurang nyaman makanya. Akhirnya, supaya lebih nyaman, pakai si Infinix Zero 30 ini saya matiin aja auto brightnessnya, jadi lebih enak gitu ya, bisa atur-atur manual aja. Dan semoga ini tuh masalah dari sisi softwarenya dan bisa di-update di update software berikutnya. Kedua, sebenarnya ini bisa disebut kekurangan, bisa juga nggak ya, di mana Infinix Zero 30 ini nggak ada slot microSD-nya. Jadi, sepertinya buat zaman sekarang HP kelas menengah Infinix itu udah mulai ngilangin slot microSD di HP mereka. Sebenarnya sih menurut saya nggak terlalu masalah juga, karena storage dari Infinix Zero 30 ini udah gede, 256GB. Tapi mungkin bagi sebagian orang ini bisa jadi suatu masalah, at least kalian tahu ya, bahwa Infinix Zero 30 ini udah nggak ada slot microSD-nya lagi. Ketiga, untuk performa baterai, ya nggak begitu impresif. Nggak jelek sih sebenarnya, tapi saya pernah nemu HP lain dengan kapasitas baterai 5000 mAh punya performa yang lebih oke. Jadi, Infinix Zero 30 ini kemarin saya isi full baterainya, lalu dipakai di luar ruangan seharian dengan kondeksi internet full menggunakan paket data, itu bisa ngasih screen on time sekitar 5 jam 50 menit aja. Jadinya bisa dibilang performanya so-so aja. Tapi untungnya ini tuh ketolong ya, pas baterainya habis, nge-charge-nya tuh cepet banget, karena kita udah dikasih charger yang 45W dari dalam kotak penjualannya, di mana untung ngisi dari kisaran 15% sampai full, si Infinix Zero 30 ini hanya butuh waktu 1 jam pas. Udah, so far itu dia tadi beberapa hal yang perlu diperhatikan, atau bisa dibilang ya kekurangannya dari Infinix Zero 30 ini, tapi selebihnya di harga 3 juta, Infinix Zero 30 ini punya banyak banget kelebihan, dan saya bakal bahas satu persatu, apa aja sih kelebihan yang ada di Infinix Zero 30 ini. Yuk, langsung kita mulai dari yang pertama. Yang jelas adalah dari layarnya, karena emang ini jualan utama dari si Infinix Zero 30, di mana desain layarnya ini mewah ya, di sisi kanan kirinya tuh curve. Ini khas HP mahal yang biasanya punya harga di 7 jutaan lebih. Panel yang dipakai juga udah AMOLED, refresh rate tinggi 120Hz, punya total 1 miliar warna, yang secara default sih warnanya masih kurang pop-up menurut saya. Jadi, better kalau kalian mau pakai HP ini, coba ganti pengaturan warnanya di bagian layar itu ke bright color, yang bikin lebih gonjering sedikit, dan overall ini lebih nyaman di mata saya, terutama buat dipakai nonton film. Terus, untuk multitasknya, dia udah support 10 jari, dan ya, so far saya nggak puas banget dengan layar dari Infinix Zero 30 ini. Hal keren kedua yang ada dari HP ini sih, menurut saya itu dari feel premium dan juga desainnya. Mungkin masalah desain selera ya, mungkin ada yang suka, ada yang nggak, tapi saya yakin kalau bicara masalah feel premium, semua bakal setuju setelah menggang Infinix Zero 30 ini, bakal berasa banget HP ini tuh berasa HP premium. Mulai dari secara overall, si bodinya ini tipis, terus bagian pinggirnya atau framenya ini, karena layarnya melengkung, jadi makin kelihatan tipis ya, si framenya itu berasa mewahnya. Terus, look dari depan juga ini, kelihatan HP-nya mewah banget. Ketiga, hasil kamera yang kece. Kamera terutama bagian video sih, emang jadi jualan utama dari Infinix Zero 30. Untuk kamera belakang sih, sayangnya dia sekarang agak downgrade ya, secara spek dibandingkan dengan siri Infinix Zero sebelumnya. Jadi, dia kamera belakangnya seperti punya 3 kamera, tapi sebenarnya yang berfungsi utama hanya 1 kamera, beresolusi 108MP. Sisanya ada 2 buah kamera, 2MP yang saya juga nggak tahu ini fungsinya apa. Sementara untuk kamera depannya, ada di 50MP. Untuk hasil foto dari Infinix Zero 30 ini, di kondisi siang hari, cukup eye-pleasing, dengan warna yang gonjreng khas Infinix, terutama di warna hijau popohonan, saat fitur AI Color Enhancement diaktifkan. Tapi untungnya sih, untuk warna kulit di sini masih terlihat natural, dan tidak over-processing berlebihan. Sementara itu, untuk Dynamic Range-nya sendiri sih masih cukup oke, meski di beberapa jepretan, fotonya suka ada yang miss dari sisi Dynamic Range-nya. Lanjut untuk foto di malam hari, fitur Super Night-nya ini ngebantu banget menghasilkan foto yang masih tajam, warna yang enak dilihat, dan juga minim noise. mantap nih hasil fotonya. Nah, ini untuk resolusi tertinggi yang mampu direkam sama hape ini adalah di 2K 30 fps. Cuman untuk di 2K 30 fps, stabilisasinya mati, jadi dia lumayan gempa. Nanti kita bakal lihat ya untuk yang 10, 80, 30 fps-nya ketika stabilisasinya itu aktif. Kira-kira bakal bagus apa enggak. Yuk, kita coba ya. Nah, begini untuk yang Ultra Steady-nya aktif, atau stabilisasinya aktif, kelihatan sangat stabil, jadi enak banget dipakainya. Ini menurut saya kalau mau pakai, ngerekam, enaknya sih 10, 80, 30 fps saja, karena udah berasa cukup oke. Untuk suaranya tinggal dibandingkan saja dengan yang sebelumnya ya. Nah, kalau 30 fps, 2K 30 fps, dia kayak gini. Lumayan gempa. Dan ketika stabilisasinya aktif, itu akan otomatis ke 10, 80, 30 fps. Nanti kita coba ya. Untuk dynamic range-nya ya lumayan ya, meskipun di belakang jadi terlalu terang ya. Cuman wajah saya tetap bisa ke highlight dengan baik. Oke, ini untuk yang 2K 30 fps. Oke, ini untuk yang stabilisasinya aktif, resolusinya di 10, 80, 30 fps. Nah, kelihatannya sih nggak se-stabil yang kamera belakang ya. Kalau kamera belakang tuh bener-bener stabil banget. Kalau ini masih ada sedikit shaky, sedikit. Cuman lebih bagus dibandingkan yang 2K 30 fps untuk si stabilisasinya perekamannya. Untuk suara kalian bisa bandingin aja ya. Oke, yang mana? Dibandingkan dengan yang tadi. Terus untuk performanya, meski ini nggak masuk jualan utama dari Infinix Zero 30, secara overall, performa HP ini masih oke. Untuk penggunaan harian sih, tentu sangat aman banget dengan Helio G99 dan RAM 8GB. Terus untuk performa gaming sih, saya di sini sukanya main EAFC 2024 untuk setting grafik. Sayangnya cuman mentok di medium. Sementara frame rate-nya juga ada di medium. Nah, pas dimainin sih, ini menurut saya aman ya. Bisa stabil kisaran di 28-29 fps. Nah, terakhir yang saya suka dari HP Infinix tuh, dia ngasih banyak banget fitur ya. Segudang lah. Semua pohonnya dikasih di HP ini. Mulai dari stereo speaker yang kualitasnya sebenarnya bisa dibilang nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi nggak jelek ya. Yang penting kalian nggak ekspektasi terlalu tinggi. Cukup aja sebenarnya untuk stereo speaker-nya bisa dinikmati di HP ini. Terus NFC juga ada. Paket penjualan lengkap, ada casing, ada charger, itu udah dikasih semuanya. Zero juga ada, dan responsif banget. Haptic feedback, atau vibration motornya juga bagus, dan lembut. Jadi enak banget kalau dipakai, atau dinyalain terus si vibration-nya. Even dipakai buat ngetik, ini juga enak. Terus fitur software-nya juga oke, seperti ada bypass charging, ini oke banget buat kalian yang suka nge-game sambil nge-charge, biar nggak cepat panas HP-nya. Oke, itu dia tadi review dari Infinix Zero 30 ini, yang udah saya pakai lebih kurang selama satu mingguan ke belakang, dan menurut saya dengan harga 3 juta, HP ini tuh beneran worth it banget, terutama buat kalian yang mungkin saat ini punya budget HP 3 jutaan, dan pengen ngerasain, HP dengan harga 3 jutaan, tapi feel-nya tuh mewah kayak gini. Dan Infinix Zero 30 ini bisa jadi jawabannya. Oke, segini dulu untuk video review kali ini. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini, jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuh, bye-bye.